Cara Budidaya Semangka Kuning Bagi Pemula 1. Syarat Tumbuh Semangka Kuning Syarat Tumbuh Semangka Kuning Umumnya Sama Dengan Syarat Tumbuh Semangka Lainnya Semangka ini dapat ditanam pada daerah dataran rendah, memiliki curah hujan sekitar 40-50 mm per bulan, serta memiliki suhu sekitar 25 derajat Celcius minus 3.0 derajat Celcius Semangka ini dapat tumbuh dengan baik pada jenis tanah berpasir dengan Pah 6-6,7 2. Persiapan Bibit Semangka Kuning Benih bibit semangka dibasahi terlebih dahulu, lalu diperam dengan menggunakan kertas koran selama 1-2 hari, hingga benih berkecambah Jika benih sudah berkecambah dengan calon akar sepanjang 2 mm, maka pindahkan ke media semai berupa polybag Letakkan polybag semai di bawah sinar matahari dan lakukan penyiraman secara rutin sebanyak 1-2 kali sehari, hingga bibit berumur sekitar 12-14 hari, dan memiliki 2-3 helai daun sebelum dipin Dah tanamkan ke lahan tanam sebenarnya 3. Persiapan Lahan Tanam Semangka Kuning Jika jenis tanah pada lahan tanam tanah berpasir, lahan tanam yang akan digunakan untuk menanam semangka ini, tidak membutuhkan pengolahan khusus Tapi jika bukan, maka tanah pada lahan tanam perlu digemburkan terlebih dahulu Selanjutnya, lakukan pemupukan dasar pada bedengan, dengan menggunakan pupuk kandang atau pupuk organik, agar kesuburan tanah lahan tanam meningkat Buatlah bedengan dengan lebar sekitar 3 meter, atau untuk sistem tanam tugal hingga 6-7 meter dan untuk sistem tanam ganda memiliki tinggi sekitar 50 cm 4. Cara Menanam Semangka Kuning Setelah bibit memiliki 2-3 helai daun atau telah berumur 12-14 hari setelah semai, bibit dapat dipindah tanam k N. Kelahan Tanam Jika cara tanam yang digunakan adalah sistem tugal, maka jarak tanam ideal yang bisa digunakan yaitu, sekitar 90-100 cm x 3 meter Dan pabila menggunakan sistem tanam ganda, maka jarak tanam ideal yang bisa digunakan yaitu 90-100 cm x 6-7 meter Jika semuanya sudah siap, segera lakukan penanaman Sebelum ditanam, polybag semai dilepas terlebih dahulu, lalu masukkan bibit ke lubang tanam yang telah disiapkan, dan timbun kembali lalu padatkan Penanaman ini sebaiknya dilakukan pada sore hari, saat matahari tidak terlalu terik Cara perawatannya, ada di video kami lainnya Semoga bermanfaat, terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton